Kita bahas mengenai pulmonologi ya Karena keluar di Ini segi Computer based text Ujian kompetensi mahasiswa Program pendidikan Profesi dokter Ini nomor satu ditanya tindakan Pertamaan yang tepat Akhirnya kita datang ke OGD dengan peluang Mualan mentah Pasien diketahui mengonsumsi OAT Sejak 2 minggu yang lalu Terus yang fisik Kanda kita tahu Didapat dalam batas normal Skelera ecteric Hepat tidak terabat Bila rubin direct T utama 7 Bila rubin total 7,4 Ini ada peningkatan SGOT 47-8 SGBT 680 Jadi ini termasuk kasus Drug Injus Atau DILI Jadi kita lakukan Dengan supportive Di peningkatan protektor Dan setelah buat ati Jadi pirazirnya haram Terusnya zip Nanti naik bertahap Karena ini sudah ada Kledis dan juga peningkatan lab Kalau hanya peningkatan lab Ini boleh kita masih terketapi Sesuaikan dosis Namun kalau sudah Ecteric tanpa Belum ada hasil lab Langsung setelah lagi Selanjutnya nomor 2 Ini terapi ya Pasien yang kaya ke 20 tahun Datang ke IGD Keluar sesak nafas Demam Sejak 3 hari yang lalu Awalnya pasien batuk Dan mendahak Berwarna seperti karat Perisan fisik Didapat tekanan darah 120 per 80 Herku Suhu Naik 39,9 Herku Sisonor Pongskutasi rongki Kasar Paru kanan Vokal premitus meningkat Pongskutasi rongki Pongskutasi rongki Didapatkan konsolidasi Dan infiltrat Pada perkanan Jadi ini Kasus Pneumonia Keywordnya Untuk dahas Seperti karat ini Oleh streptococcus Jadi ini Nantinya Rawat jalan Dengan antibiotik Sepadroxil oral 2x500 mg Jika rawat jalan Tanpa Rewind antibiotik Itu diberikan Azitromisin 1x500 mg 5 hari Jika ada Rewind antibiotik Kalau rawat jalan Itu diberikan Levo Bloxacin 1x250 mg 5 hari Lalu Diberikan Moksi Oke nomor 3 ini Ditanya terapi Selanjutnya Laki-laki 28 tahun Sesak napas Bunyi mengi Penderita berbicara Terputus-putus Berkata Penderita gelisah Sesak napas Muncul 2x Per minggu Terbangun 1x Saat tidur Di malam hari Karena Sesak napas Ini keyword untuk Persisten Sedang beratnya Jadi Penderita menggunakan Obat Samprotabu Tamol Sebagai perungkodilator Untuk mengerangi Sesaknya 3 kali per minggu Penderita masih dapat Oratifitas seperti biasa Bersama fisik Tekanan darah 130 per 80 mm Hg Di 32 kali per menit Temperatur aksila 37,9 derajat Celsius Pasien kemudian Dilakukan Terlaksana awal Berupanya Budisasi Dengan obat Kombinasi salbutamol Ipratropium Bermat Sebenarnya 3 kali Dan Metilcrednisolomis 125 mg IV Penderita tidak Mengalami perbaikan Jadi ini Diberikan Aminofilin IV Karena pasien Tadi Mengalami Asma persisten Serangan berat Jadi kita pilih Derajat yang lebih berat Jika diagnosis overlap Antara derajat Sedang berat Misalnya Persistennya itu Sedang Tapi serangannya berat Jadi kita pilih Yang serangan Jadi step 1 Dan 2 Itu Kita berikan Itu Kontrollernya Bisa jadi Nebulisasi salbu Itu tunggu 15 menit Lalu cek ulang Nebulisasi ulang Maksimal 3 kali siklus Jika Bagus Maka pulangkan Jika Temperatur Jika Tata laksana Salbu 4 mg Lalu Berikan Metilcrednisolom 4 mg Kalau flu Berikan terapi Amprobsol Itu Ingat saja Metilcrednisolom Itu 125 mg Jika masih Ada kejala Maka termasuk Semuanya refraktor Jadi terapi Aminopilin 120 mg Bonus 1 jam 2 kali Jika gagal Baru Isu Ventilasi Mekanik Oke nomor 4 Ini ditanya Diagnosis Laki-laki 76 tahun Datang ke puskesmas Dan keluhan Sesak nafas Sejak Satu hari lalu Setelah makan Disuapi Anaknya Keluhan Disertai demam Jadi dada Terutama Dada Sebelah kanan Saat bernafas Menurut Anaknya Pasien Mempunyai White stroke 2 tahun lalu Pada Pemirsa fisik Tekanan darah 130 per 80 mm Hg Nadi 96 kali per unit R32 kali per unit Temperatur aksil 39 derajat Celsius Temperatur meningkat Pada Emitorak Kanan bawah Rongki Basah kasar Dibasal paru Pada Ronsen Ditungkan Infiltrat Di lapangan Bawah Paru kanan Jadi Dagnosis Pneumonia Aspirasi Jadi ini Pasien torak Tanpa konsolidasi Kapitas di lobo Superior Jadi Ini termasuk Diagnosis TB Pasien TB Putus obat Jadi kalau Pasien TB Kasus Kambu Itu Pernah sembuh Pada sembuh Tapi BTA Positif lagi Kalau TB Putus obat Sudah diterapi TB 28 hari Putus 2 bulan Kalau TB Resisten obat Itu BTA positif Setelah terapi lengkap Oke Nomor 6 Ini Hasil pembelian fisik Laki-laki 27 tahun Datang ke IGJ Keluhan Sesak nafas Sejak 3 hari lalu Sudah dirasakan Sejak kecil Dan hilang sendiri Sesak dirasa Jika Makan-makanan Tertentu Ibu Menyari Keluhan Yang sama Jadi Ini termasuk Asthma Intermittent Serangan Ringat Untuk Khasnya Ada ekspirasi Memanjang Dengan Wheezing Oke Kalau nomor 7 Ini ditanya Diagnosis Ada Laki-laki 30 tahun Datang ke Poliklinik Hubung Dengan Keluhan Sesak Napas Setelah Berdahal Sejak 5 hari lalu Pas Pasien seorang Karyawan Kasar Di Perusahaan Tambang Keyword Tambang Pemeriksaan Fisik Didapatkan Basah Di kedua Basal Paru Dan Jari Tabu Jari Tabu Ada Hipox Ya Kronik Artinya Pemeriksaan Tanda vital Didapat Suhu tubuh 36,5 Celsius Farisan Radu Radu Dapatkan Garis Opacitos Kecil Basis Baru Disertai Plural Plug Jadi Ini Termasuk Asbestosis Kalau Asbestosis Jadi Keyword Selain Tambang Itu Bisa Juga Kapal Laut Ini Dari Radiologi Ada Ground Glass Ground Glass Kalau Silikosis Di sini Nodo Tengah Nodo Tengah Bicinosis Itu Pada Pegawai Kapas Dari Leosis Pada Kapu Terbang Antrakosis Itu Pada Pegawai Batu Barat Oke Nomor 8 Ditanya Komplikasi Tuan Yuin 45 tahun Datang Dengan Keluang Sesak Napas Sejak Satu Bulan Sesak Memburuk Ketika Aktivitas Keluang Tambahan Batuk Berdahak Putih Kental Kadang Hitam Batuk Berdahak Negatif Ada Pekerja Tambang Batu Barat Selama 10 Tahun Vesikul Vital Sine Normal Foresan Fisik Symmetris Statis Dinamis Bilateral Perkusi Sonor Asultasi Vesikul Leronsen Ada Gambaran Nodul Nodul Kecil Di Lobus Baru Atas Bilateral Termasuk Kanker Baru Oke Ini Nomor 9 Lintanya Diagnosis Laki-laki 65 tahun Datuk ke praktek Rumah sakit Dengan keluhan Sesak napas Sejak 3 bulan Dan Semakin Hari Semakin Berat Sesak napas 3 bulan Ya Lihatnya Sudah Kronik Ya Ini Deser Nyeri Nyeri Dada Pasien Merokok 20 Wukus Perhari Sejak 50 Tahun Yang Lalu Perusahaan Fisik Dapat Mejalan Di Lehen Bengkak Di Renengkan Dengan Mata Potosis Ini Termasuk Ada Arti Gejalan Mata Dari Potosis Di Hati Juga Ada Ini Termasuk Ke Kansel Manas Paring Biasanya Metastasis Tumor Di Paru Ini Ditanya Pencegahan Nomor Sepuluh Kerempuan 24 Tahun Setiap 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 Menggunakan Inhaler Salbutamol Jadi Ini Termasuk Asma Intermittent Asma Intermittent Jadi Tapi Sekarang Sudah Tidak Membaik Setiap Menggunakan Inhaler Terus Berarti Derajatnya Naik Gagal Step 1 Jadi Ini Kita Berikan Inhaler Corticosteroid Dosis Rendah Jadi Kalau Terapinya Itu Untuk Asma Intermittent Jadi Setelah 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 Satu gagal Maka Building Controller Lalu Lanjut Sebagai Step Dua Jika Gagal Masih Lanjut Step Tiga Yaitu Dengan ICS ICS Inhaled Particle Steroid Atau Long Anting Bronchobetagonis Jadi Step Tiga Bukan Kombinasi Step 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 Inhaler Corticosteroid Dosis Rendah Ditambah Labah Step 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 S Ini ditanya Skor CRB Untuk kasus pneumonia Pantai-pantai mengeluh sesak Demam tinggi Sejak satu hari lalu Heluman dirasa semakin memberat Batu hijau kental, nyari dada Terutama dada sebelah kanan saat berhapas Dua naik turun selama Empat hari sebelumnya Dua minggu sebelumnya, pasien ke Jawa Timur Pertama riset fisik Tekanan darah 110 per 70 Di 80, RR20 Temperatur asingnya 38 derajat celcius Stemfremitus meningkat Rongki basah kasar Lapang paru Wizzing negatif Jadi ini untuk confusionnya Nol Karena masih kompos metis Jadi nol Ureumnya tidak ada data Jadi nol Kemudian RR-nya masih normal 20 Blood pressure-nya belum ada hipotensi Jadi nol Jadi terutama nol Jadi rawat jalannya Nol Nomor 12 ini ditanya Intervensi untuk meningkat kemasaan hidup Perempuan yang beberapa tahun Datang ke dokter praktik umum Dan keluhan sesak nafas yang meningkat Sudah satu minggu yang lalu Hasil memikir rewaya merokok 30 pak per tahun Hasil perusahaan fototorat Menunjukkan hiperinflasi dada Perusahaan spirometri Didapatkan hasil FF1 per FFC Kurang dari 30% Yang tidak berubah setelah diberikan Berungkodilator Jadi yang paling baik itu Dengan berhenti merokokan Oke ini ditanya Ojek penafisan Yang terdiak norsis Dia 25 tahun Datang ke dokter Kena batuk 5 bulan Beberapa hari yang lalu Keluar darah Berat-berat pasien terus menerus turun Sejak 2 bulan terakhir Pasien 2 tahun lalu Sampai diobati Sebagai TB Sampai 2 bulan Tapi kemudian berhenti sendiri Jadi ini TB baru Itu sobat Hasil pemeriksaan BTA positif Tiga pada ronsen torak Tanpa konsolidasi Dan kapitas di lobo superior Jadi ini Hasil uji Team expert Kalau lawan Selenjensan Itu termasuk Yang namanya Kulturnya 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 Oke nomor 14 Ini ditanya Tipe kasus Lagi-lagi Batuk Batuk 5 bulan Kronik Kronik Keluar darah Emotisis Lebih pasien Tiga minggu Satu tahun lalu Diobati TB Dua bulan Tapi berhenti sendiri Jadi Perisahan BTA positif Tiga untuk saatnya Terlalu Tentara konsolidasi Dan kapitas di lobo superior Ini jadi termasuk After default Nomor 15 Setanya kembali Diagnosis Akhir-akhir 33 tahun Datang ke UGD Selesa nafas Setiap 2 minggu lalu Keluar disertanya Di dada kiri Perisahan bisik Dada keadaan Unum Tanpa sakit sedang Tengangan dari 120 Perangguna Dihara setiap per menit 37,9 Celsius Emotor kiri Lebih cembung Tertinggal Perangguna Perangguna Sela iga kiri melebar Perkusi redup Perangguna Perangguna Sela iga tiga Ke bawah Sela iga tiga Menurun Tidak ada perhirauki Jadi emotor kiri Lalu Penetara kiri Ini Dengan breathing Dengan breathing Adalah Hipersonore Hipersonore Jadi kalau Leman atau anak Ini nantinya Ada chest tube Chest tube dracotomy Plus VSD Oke No.16 Terapi Laki-laki 38 tahun Dibawa ke iga day Karena dimulai tinggi Sejak 4 hari Yang mulai Masih akut Leluhang Dirasakan Seperti ini Meret Para peserta Batu kental Berwarga Seperti karet Dan Nyeri dada Terutama Dada sebelah kiri Soal bernafas Dermam Menekton Selama per hari 1 minggu sebelumnya Pasen ke Wuhan Lalu Perisahan fisik Kasatoran apatis Tampak sakit Sianosis Di ujung-ujung Dari Karena menara 50 per 60 AMHG Nah di seru 20 kali per unit FF 30 kali per unit Terus Peratasi 80 derajat Celcius Stem Premitus Meningkat Rungki Basah Kasar Di kedua Lapang paru Soal Brown heel Di barang kanan Rungko Positif Wheezing Tidak ada Rungko Bukan asmoral Sehidupkan Konsolidasi Di barang kanan Atas Sputum BDN Negatif Sputum Gram Positif Jadi ini termasuk Premonia Indikasi Rawat Inap Karena pada pasien Confusion Satu Rungnya Nggak ada data 0 RR Nya 0 Blood pressure Satu Jadi Kerb 2 Indikasi Rawat Inap Diberikan Seftriaxone Satu Sampai Dua Kali Termasuk Seftriaxone Atau golongan Sepersi Prosporin Tiga Kali Seribu Miligram Aintravena Perhari Oke 17 Terapi Yang Bukan yang Lagi Pasien 70 Tahun Datang Di bawah IGD Karena Deklam Tinggi Sejak 3 Minggu Yang Lalu Keluhan Dirasa Semakin Merah Serta Batuk Kental Warah Karat Menjadi Dada Terima Dada Sebelah Kiri Saat Bernafas Daun Turun Sama Lima Hari Sebelum Satu Minggu Sebelum Pasien Kepatikan Denggal 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 Postul Yang Disarankan Untuk Emo Dialisis Baru Persis Fisik Tampak Sakit Sianosis Di Ujung Jari Dekendara 90 60 Nadi 120 Kali 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 Ter NFL Kali Kali Jadi Indikasi Rawat Jalan Berikan W No 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 V Oke Nomor 18 Setelah terlaksana farmakologis pasien perempuan 48 tahun terlihat asma bronchial kronis datang, keluhan sesak napas setiap sesak memakai sebutamol 2mg venoterol 3x2mg seperang perhari dan tidak juga sembuh pasien SMA terlaksana farmakologisnya jadi ini kan diagnosisnya adalah plasma ya kita berikan baklometason 2x200mg perhari jadi kalau saldo 2mg ini dosis kecil venoterol venoterol itu termasuk sarak diet agonis pasien busu terapi kontroler pasien semeterol itu membuat sebut terap 3x2mg perhari termasuk laba kalau penambahan teofilin long-acting 2x300mg sehari itu termasuk short-acting beta agonis kemudian maklometason 2x200mg perhari ini adalah inhalated ICS low dose ya ICS low dose jadi kalau mid dose itu 50-1000mg kalau lebih dari 1000mg itu high dose jadi asma intermittent termasuk diberikan terapi step 1 kalau gajal controller gajal itu kontrol diberikan step 2 kalau step 3 itu tadi ICS atau laba bukan komodasi kalau inhaler corticerex dosis renat dosis laba itu step 4 oke 19 diagnosis yang paling mungkin perempuan 45 tahun datang kembali jalan tempat lalu kerja dibuat batuk kering sejak 1 bulan 1 bulan yang lalu dari analisis dibuatkan meningkat peningkat hematolid artritis sejak 10 tahun yang lalu menemui dalam pengembasan dokter SPPD tanda vital dalam bersama pasal X-ray dada terhampir ini X-ray ini ada yang namanya ground glass dan alveolar opacities nah itu adanya konsolidasi nah ini termasuk interstitial lung disease selain dari adanya rheumatoid itu bisa terkait dengan sejarah syndrome polymiositis nah amiositis dan penyakit jaringan ikat lainnya oke gala nomor 20 ini hasil kultur rintanya akhir-akhir 50 tahun datang ke dokter polydots dari absurd terapi sistem untuk TB berujukan di pas kismas suspek TB MDR mengenuh batuk selama 2 bulan dan beberapa hari yang lalu keluar darah badan pasien terus-menerus turun sejak 3 minggu terakhir depan positif pasien setahun lalu sudah diobati rutin 6 bulan sebagai TB berasun tanda vital dalam batis normal merasaan WTA positif terhadap terhadap setorak tanpa konsolidasi dengan gravitas 2b superior kiri ini jadi infrastruktur biasanya akan resisten yang ada di pump piscine karena ini keywordnya adalah MDR kalau selain yang ada di pump piscine diikuti juga dengan sistem itu termasuk XDR X-Dancef Drat Resistant yang yang dikurang 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 Terima kasih.